hai ketemu lagi dengan tips matematika belajar matematika dengan cepat dan tepat pada video kali ini kakak akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di komen ya pertanyaannya itu seputar perkalian susun pendek ya pertanyaannya itu ada 125 dikali 16 gimana kak kemudian yang kedua 452 dikali 680 dikali 680 ini gimana caranya nah seperti itu pertanyaan di komen sebelum itu sebelum kakak menjawab dua pertanyaan ini kakak akan membahas perkalian susun itu dimulai dari yang dasarnya dulu tapi dari ratusan ya jadi ratusan nanti dikali dengan satuan dulu agar kalian mengetahui dasarnya terlebih dahulu oke langsung saja kita kita ke soal yang pertama ini ratusan dikali satuan misalkan 256 dikali dengan 4 ya ini ratusan dikali dengan satuan oke cara untuk perkalian susun pendek ke bawah yang harus kalian ingat itu adalah perkalian dimulai dari belakang dimulai dari belakang nah 6 6 dikali 4 berapa 6 dikali 4 6 dikali 4 itu 24 nah disini kalian harus hafal perkalian ya syaratnya kalian harus hafal perkalian terlebih dahulu 1 sampai 10 itu ya 6 dikali 4 itu 24 oke 24 ditulis yang satuan atau angka yang belakang yaitu 4 ya 24 yang ditulis 4 kemudian yang 2 dimana yang 2 itu disimpan di samping kalian tulis kecil oke ya kemudian selanjutnya maju ke depannya itu 5 gantian 5 dikali 4 jadi semuanya harus dikali 4 2, 5, 6 ini harus dikali 4 tapi dimulai dari belakang sekarang 5 dikali 4 itu berapa 20 20 itu ditambah simpanan ini 2 20 ditambah 2 berapa 22 kita tulis 2 simpan lagi 2 kemudian 2 dikali 4 8 8 ditambah 2 10 nah ini kan sudah tidak ada lagi yang harus dikalikan 4 makanya kita tulis semua 10 jadi hasilnya 1024 paham? oke satu lagi agar kalian lebih paham 327 dikali dengan 5 nah dimulai dari belakang ya ingat ya 7 dikali 5 berapa? 35 yang ditulis itu yang angka belakang atau angka satuan 35 yang ditulis adalah 5 3 nya harus disimpan di samping ditulis kecil kemudian 2 dikali 5 yaitu 10 10 10 harus ditambah 3 ini dicoret kalau sudah ditambahkan 10 ditambah 3 berapa? 13 nah 13 yang ditulis 3 simpan 1 oke selanjutnya 3 dikali 5 15 ditambah ini 1 jadi 16 ditulis semua karena sudah tidak ada lagi yang harus dikalikan 5 sudah selesai ya jadi ditulis semua tidak perlu disimpan lagi jadi hasilnya 1635 oke paham ya untuk perkalian ratusan dengan satuan kemudian kita ke ratusan dikali puluhan 400 403 dikali 12 nah perhatikan disini kita fokus di angka 2 dulu jadi seperti perkalian tadi ya dikali satuan tadi dimulai dari belakang jadi 3 dikali 2 6 karena ini tidak ada yang harus disimpan kalau ada yang disimpan sama caranya sama ya 0 dikali 2 0 semua kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0 4 dikali 2 8 sudah ya semua sudah dikali 2 sekarang ganti dikali 1 diganti dikali 1 ya dimulai dari belakang juga ingat ya karena ini sudah ganti angka diganti dikali 1 maka untuk menulis hasil harus di bawah maju 1 langkah ini sudah aturannya 3 dikali 1 3 ya ditaruh di bawah maju 1 langkah di bawahnya maju 1 langkah jadi di bawahnya 0 3 0 kali 1 0 ditaruh di depannya 4 kali 1 4 taruh aja di depannya lagi baru ditambah 6 turun 3 8 tambah 0 8 4 jadi hasilnya 4836 ini untuk cara perkalian ratusan dikali puluhan paham ya oke selanjutnya kakak akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar tadi pertanyaannya adalah 125 dikali 16 ya jadi sama caranya kita fokus di angka 6 jadi dari belakang 5 dikali 6 berapa? 30 30 kita tulis 0 simpan 3 sudah kemudian 2 dikali 6 kita fokus di angka 6 dulu ya 2 dikali 6 berapa? 12 12 ditambah 3 berapa? 15 ditulis 5 simpan 1 ini dicoret 3 nya jangan lupa harus dicoret agar kalian tidak bingung nanti kemudian selanjutnya 1 dikali 6 6 ditambah 1 jadi 7 sudah semua sudah dikali 6 sekarang ganti angka dikali 1 dikali 1 yang ini depannya 6 jadi dimulai dari belakang lagi 5 dikali 1 5 nah ini kan sudah ganti angka perkalian ya diganti angka perkalian dengan 1 maka hasilnya harus ditaruh di bawah maju 1 langkah ini sudah aturannya harus di bawahnya maju 1 langkah 5 x 1 5 taruh sini 2 x 1 harus di depannya 2 1 x 1 1 baru ditambah 0 5 x 5 10 7 8 9 10 hasilnya adalah 2000 oke mudah ya oke selanjutnya kakak akan menjawab pertanyaan yang lain ini adalah perkalian ratusan dengan ratusan caranya sebenarnya sama perhatikan 452 dikali 680 caranya sama kita fokus di angka belakang dulu yang 0 jadi mulai dari belakang angka di atas itu dikalikan dengan angka yang di bawah itu 1 per 1 dimulai dari belakang 2 x 0 0 5 x 0 0 4 x 0 0 udah ya kemudian selanjutnya fokus di angka 8 dimulai dari belakang 2 x 8 16 taruh di bawah maju 1 langkah karena sudah ganti angka 16 simpan 1 5 x 8 40 ditambah 1 41 41 tulis 1 simpan 4 4 x 8 32 ditambah 4 32 ditambah 4 itu adalah 36 jadi ditulis semua 36 nah seperti ini sudah semua sudah dikalikan dengan 8 sekarang ganti kalikan dengan 6 kita fokus di angka 6 2 x 6 12 nah karena ini sudah ganti angka setiap ganti angka itu ditaruh di bawah maju 1 langkah 2 x 6 itu 12 disini ya maju 1 langkah simpan 1 5 x 6 30 ditambah 1 31 tulis 1 simpan 3 4 x 6 24 ditambah 3 27 tulis semua karena sudah tidak ada angka lagi yang harus di kalikan oke kita tambah 0 turun 6 0 tambah 1 tambah 2 yaitu 3 6 tambah 1 7 3 tambah 7 10 3 hasilnya adalah 307.360 paham ya untuk per kalian kakak rasa cukup untuk video kali ini semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat jika kalian ada soal atau ada materi yang kurang paham kalian boleh tanyakan di komen kalian tulis saja di komen insyaallah kakak baca kakak akan jawab dengan video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati